Bupati Rotendau Pauliana Haningbulu menyerahkan laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2020 kepada Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang, Rabu 28 April 2021. Bupati Rotendau didamping oleh Wakil Bupati Stefano Saek, Sekda Jonas Seli, Kepala Inspektorat Arkilaus Lenggu, Kaban Keuangan dan Aset Daniel Nale dan Kabak Umum Handrian Sbessi. Penyerahan LKPD Pemerintah Kabupaten Rotendau ini diterima oleh Kepala Subauditorat Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Perwakilan NTT di Ruang Rapat Utama Kantor BPKRI NTT. Terima kasih. 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.